Anda, Anda kecewakah dengan putusan dan komposisi 5-3 dari para hakim MK ini? Yang pertama begini, kalau kecewa dengan putusan MK, saya kira bukan kecewa pada putusan MK. Tapi yang paling mendasar sebenarnya kecewa pada negara yang membiarkan demokrasi dirusak seperti ini. Yang pertama begini, kenapa putusan MK itu menjadi seperti ini, saya memahaminya paling tidak di tiga level. Dan tadi pembacaan putusan itu mengamini tiga level itu. Yang pertama saya kira pengakuan soal hukum acara dan kelembagaan MK yang memang tidak cukup baik. Itu diakui, beberapa hakim menyinggungi itu secara langsung dengan mengatakan bahwa memang ke depan harus ada perbaikan. Termasuk misalnya pembuktian yang terlalu cepat. Dan ini agak rancu memang, karena disuruh buktikan dalam satu hari dengan jumlah saksi yang dibatasi. Tapi kalau Anda baca putusan MK baik-baik, itu banyak dalil yang ditolak karena tidak disertai saksi dan bukti. Jadi kan lucu. Tidak disertai saksi dan bukti, tapi memang pembuktiannya sendiri dibatasi. Bagaimana mungkin kalau kita mendalilkan seratus tempat, semua bisa kita buktikan secara bukti dan saksi. Padahal saksi dibatasi jumlahnya. Karena proses pembuktian kan cuma satu hari. Itu diakui loh oleh hakim sendiri. Jadi itu bukan versi saya. Bukan omongan Anda. Bukan omongan-omongan saya. Yang kedua, saya bilang bahwa kita harus membaca paradigma hakim. Jadi ada studi dalam hukum tata negara itu, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu biasanya terpecah dua. Ada yang judicial activism, judicial activism itu biasanya penafsirannya progresif. Dan ada yang judicial restraint, yang relatif lebih konservatif. Nah kalau Anda lihat putusan MK tadi, terhadap fakta yang sama, ternyata hakim berbeda kan? Hakim, ada hakim yang lebih progresif untuk melihatnya, misalnya ya. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya soal Bansos. Pembuktiannya seakan-akan oleh lima hakim lainnya mengatakan, bukti Bansos itu harusnya ada perintah langsung presiden ke situ. Ada bukti surat ke situ. Tapi tiga hakim mengatakan, enggak perlu. Bukti seperti itu enggak perlu. Yang penting ketika Bansos diadakan dengan jumlah yang wa dan didekatkan dengan tahun pemilu, itu sudah merupakan, Pak, insentif election. Elektoral. Itu sudah merupakan porberal sebenarnya. Itu kan soal pendekatan antara pendekatan progresif dengan pendekatan yang konservatif. Melihat proses hukum. Dan itu teramini juga. Yang ketiga begini. Ini tesis saya. Saya berjanji mau nulis di jurnal yang lebih serius. Saya melihat, kalau orang mempelajari hakim, ada dua teori besar tuh yang sekarang banyak dipakai. Judicial activism dan judicial restraint. Itu pendekatan yang sudah laku dari tahun 60-an, 70-an terhadap hakim. Belakangan ada namanya judicial heroes. Ditulis sama orang Indonesia yang ngajar di Amerika. Dia mengatakan, hakim itu biasanya kadang-kadang ada juga yang keinginan perbaikannya tinggi. Judicial, gejala judicial heroesnya itu tinggi. Dia mencontoh ada beberapa hakim sebelumnya. Gak usah saya mention nama. Nah, tapi kalau kita lihat MK, saya melihat dalam banyak putusan MK ya, khususnya 2017 yang saya pelajari sampai sekarang, itu putusan MK itu, MK itu seakan-akan terbagi tiga klaster hakim. Hakim, ya. Jadi ada satu klaster yang nadanya judicial heroes itu, ada satu klaster hakim, gak usah disebut namanya ya siapa ya, ada satu klaster hakim yang ya afiliasi politiknya kelihatan ada. Dan yang di tengah, ini yang biasanya kita tidak mengatakan tidak baik, tapi kemudian lebih ngambang sebenarnya istilahnya. Lebih play safe? Bisa jadi play safe, bisa jadi juga kemudian ya melihat konfigurasi itu secara pragmatis saja. Ya. Bisnisnya siusul lah, secara seorang hakim. Nah, kalau kita lihat, hampir semua putusan MK yang ada bau politiknya, itu adalah pertarungan antara para judicial heroes ini mau merebut yang di tengah, ataukah yang terafiliasi kepentingan politik mau merebut yang di tengah. Hari ini yang menang yang mana? Nah, silahkan. Dari komposisi 5-3 itu? Silahkan dibaca, saya tidak akan mau mention nama ya, tapi saya ingin mengatakan, dalam banyak putusan MK, saya bisa contoh berapa, putusan angket KPK. Kalau kita lihat angket KPK, itu kan permohonannya beda akhirnya dengan putusan MK, karena yang judicial heroes ini akhirnya sedikit ke tengah, dengan mengatakan begini, oke, KPK boleh kita angket, tapi jangan angket kasusnya. Kasusnya ya. Hanya boleh diangket soal, nah itu lah, contoh ke tengah. Atau cipta kerja deh. Putusan cipta kerja, kalau kita baca baik-baik, itu kan permohonannya adalah pembatalan secara keseluruhan. Sedangkan yang satu mau menolak secara keseluruhan. Akhirnya kenapa putusan MK awal mengatakan menang 5-4, itu karena, karena, apa, yang baik ini bisa agak sedikit membujuk yang tengah ke dia, dengan mengatakan bahwa, udah diberlakukan secara, conditionally constitutional ke depan. Pak Margaritum, dia punya tanggapan yang lain? Nah, maksud saya, maksud saya begitu. Jadi, tiga analisis itu sebenarnya cukup untuk menjelaskan bahwa kenapa MK. Nah, terakhir Mbak Afi, sebelum saya mau tutup, atau kemudian silahkan yang lain. Kita anggapin. Saya mau bilang bahwa, jangan kemudian main-main dengan dissenting opinion. Karena artinya begini, kita tidak bisa mengatakan secara penuh, bahwa tidak ada cawe-cawe presiden, tidak ada pembagian bansos yang tidak, tidak, tidak apa, tidak, yang, yang betul-betul sudah sesuai, dan tidak ada pelibatan aparat yang tidak melanggar. Jelas, Pak. Di dalam putusan itu, tiga hakim, itu mengakui itu. Tiga hal itu. Tiga hakim mengakui itu. Ya, ada bansos yang dibagikan, lalu kemudian, bahkan, ya, putusan itu ingin membawa, kalau lihat ya, untuk membenarkan juga analisis saya, coba bayangkan tiga hakim ini, coba membawa dengan mengatakan, silahkan dilakukan pemungutan suara ulang, di beberapa daerah yang dimensin. Itu kan tidak ada permintaan 01 dan 03 di situ, tapi seakan-akan mencoba membawa ke tengah, gitu. Nah, tapi saya mau bilang adalah, artinya, ada satu fakta, yang jelas, ya, bahwa menurut pendapat hakim, bukan sekedar omong-omong kita, Presiden Jokowi, itu melakukan intervensi. Jelas. Di kalimat apa? Dari tiga-tiga hal yang tadi Anda sebutkan, soal bansos, soal kemudian aparatur, termasuk ASN dan PJ Kepala Daerah? Jelas, karena dikatakan di situ dalam putusan, penanggung jawab terbesarnya adalah Presiden Jokowi. Termasuk soalan keuangan, kalau baca putusannya baik-baik ya, keuangan itu adalah keuangan negara, harusnya dipergunakan untuk kemakmuran, bukan untuk kepentingan personal, seorang kandidat. Oke. Nah, bahkan kalau baca di sentingnya, Emi, Emi dengan langsung no mention lah sebenarnya, bahwa tindakan itu, didekatkan dengan keuntungan demi, Prabowo Gibran. Misalnya penggunaan baju dan lain-lain sebagainya. Atribut yang warnanya identik dengan paslor, ya. Nah, maksud saya adalah, saya berharap yang beginian, silahkan, bagi saya ya, kalau kita mau pakai kaidah, hukmul hakim yarfaul hilaf, ya sudah lah, ini sudah diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah, sudah menyelesaikan hilaf, selesai lah. Tapi pada saat yang sama, ada residu yang harus diselesaikan. Oke, baik. Menurut saya, nggak bisa dibiarin seorang Presiden, menggunakan kuasanya, untuk mempengaruhi dan merusak demokrasi. Oke, baik. Maka harusnya ada tindakan lanjut. Dan kalau misalnya angket dilakukan, saya sentuh setuju, gitu. Oke. Karena nggak boleh dibiarkan. Jadi masih ada residunya setelah keputusan ini, menurut Anda? Dan yang terakhir, yang harus... Tidak akan se-se-apa, se-se-mudah apa, guyup dan lain-lain seperti Mas Andri katakan? Oh, kalau guyup silahkan. Saya kira orang untuk membangun negara, tentu pasti harus guyup. Tapi pada saat yang sama, saya katakan, siapapun yang melakukan kesalahan, harus kita bawa ke proses pertanggung jawaban. Dan menurut saya, Jokowi melakukan itu. Oke, baik. Dan itulah yang harus dilakukan pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban dari Jokowi, atas tiga dissenting opinion yang disampaikan. Kehancuran demokrasi di Indonesia, yang harus tanggung jawab adalah Jokowi. Terbukti dari tiga dissenting opinion, tiga hakim, Saldi Isra, Eni Nurmaningsi, dan Arief Hidayat, ini membuktikan, bahwa betul ada cawe-cawe di situ. Bahwa betul ada kepentingan pribadi, menggunakan dana pemerintah. Maka ini yang harus ditindak lanjuti, oleh hak angket, oleh kawan-kawan kita di DPR. Ayo, tunjukkan keberanian Anda, mewakili kami-kami, rakyat jelata ini. Jokowi dan Gibran, resmi dipecat dari PDIP. Barangkali Jokowi dan Gibran ini sekarang lagi tertawa ya. Biarin, gua udah dapet kekuasaan, gua udah lanjutkan dinasti, partai mah dicari aja lah nanti, yang kuning bisa, yang merah bisa, bukan merah PDIP, tapi merah PSI. Oh, tapi udah gak lolos elektoral kemarin. Terkonfirmasi, PDIP pecat Jokowi dan Gibran. Komarudin Watubun, bukan lagi, kader kami. Ini judulnya, agak berbeda dengan CNN, tapi isinya sama, kita lihat yang CNN ya. Ini dari konteks.co.id. Kalau dari CNN, Gibran buka suara usai disebut, bukan kader PDIP lagi. Kita langsung simak ya. Wapnes terpilih, Gibran buka suara soal dirinya dan ayahnya, Jokowi disebut, bukan kader PDIP lagi. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun menyebut, Jokowi dan Gibran bukan lagi kader partai, karena sudah berseberangan. Dan respon Gibran apa? Ya sudah, gak apa-apa. Gitu ya. Padahal, dia yang dimenangkan oleh PDIP, di pemilihan wali kota, kota Solo yang juga aneh bin ajaib gitu. Lawannya hanya ada calon independen, itu tukang jahit segala namanya. Yang kelihatan disetting ya. Bukan disenting ya, disetting ya. Jangan-jangan memang disenting opinion itu juga disetting. Bagaimana Soeharto Yotar ternyata sempat terseret kasus BLBI. Ini yang dianggap oleh sebagian, atau banyak kalangan, ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Karena dia, diputusan, ya untuk meloloskan Gibran itu, dia termasuk yang menolak, disenting opinion. Tapi sekarang, malah yang menggolkan. Kan ajaib bin aneh ini. Tapi ya, ternyata kita lihat track recordnya. Oh, pernah sempat terseret kasus BLBI itu. Ini kalau anak-anak muda yang baru melek ini, nggak akan inget, nggak akan tahu apa BLBI itu. Karena kejadiannya sudah sangat lama. Mari kita bongkar satu persatu. Ini bagian dari upaya kita untuk mengingatkan pemerintah. Suhartoyo, Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI. Jadi rupanya selalu aja ada informasi yang bisa kita kaitkan ke jejak digital yang sebelumnya. Ini berita lama loh, tapi kemudian ramai kembali. 11 November 2023. Ini sempat dipuji ya, karena disenting opinion pada saat upaya pelolosan Gibran. Tapi sekarang berbalik arah itu. Kenapa itu? Ada tekanan kah? Ada iming-iming kah? Atau apa? Sekarang gimana nih? Dengan orang-orang yang mengatakan Anda termakan tertekan oleh iming-iming atau teriming-iming oleh tekanan? Ya sudah, ini kan kita bisa saksikan bagaimana dia tidak konsisten. Kemarin disenting opinion pada upaya meloloskan Gibran, sekarang malah justru memuluskan. Berarti MK memang kalau menurut Pak Rizal Fadila itu adalah sampah di dalam keranjang. Luar biasa. Nafsu ingin berkuasa Memang luar biasa Halalkan segala cara Hintamrak semuanya Gak peduli etika Aku bingung melihatnya Hanya ada di Wakanda Pernah percaya padanya Memang manis janjinya Terbuai kimik-kimiknya Itulah jilangkannya Wajarlah aku kecewa Aku bersama Umara Malah begini ujungnya Dan bener aja Sekarang aku berjanji Tak mau lagi ku diperdaya Bicara hati pakai logika Nyanyian orang-orang Merdeka Sekarang aku berjanji Pilihan ku asal bukan dia Wakanda bukan milikmu saja Ku berdanyi untuk bersuara Ada satu lagi nih Video penek nih 33 detik Pemilihan umum telah menipu kita Suruh rakyat dipaksa gembira Hak demokrasi pura-pura Rakyat kita belum merdeka Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya Berusaha amanah yang setia Di bawah undang-undang negara konoha Kita menuju ke penipuan umum